Kalo misalnya kalian tanya favorit aku, favorit aku tuh yang ini, yang Coral Nude. Dia tuh warnanya orange-peach. Tapi pokoknya bikin bibir kita tuh shiny, healthy gitu. Tuh, liat tuh. Ih, cakep. Dan kalian liat sekarang bibir aku, bagus banget kan? Bagus banget kan? Ini jujur menurutku produknya worth it banget. Harganya tuh cuma Rp23.000. Nih, kalian kalo misalkan mau beli, langsung aja klik link di description box. Udah aku taro. Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel. Aku Rato Adelia, dan kalo kamu baru disini, welcome! Di video kali ini aku bakal buatin requestan kalian, yaitu Salsa Lip Glow Serum. Aku udah punya 3 shades lengkap, dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Kalo mau langsung swatchesnya, bisa langsung skip ke menit ini, tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Nah, jadi nama produknya itu adalah Salsa Lip Glow Serum. Dia ada 3 shades, jadi ini yang original, terus ini yang twilight, dan coral nude. Coral nude ini warnanya kayak ke oranjean gitu. Pokoknya fungsinya itu kayak lip balm, lip oil gitu sih sebenernya. Jadi buat mengobati bibir yang pecah-pecah dan kering gitu. Intinya biar bibir kita keliatan sehat, dan kalian liat sekarang bibir aku, bagus banget kan? Bagus banget kan? Ini jujur menurutku produknya worth it banget. Harganya tuh cuma Rp23.000. Nih, kalian kalo misalkan mau beli, langsung aja klik link di description box. Udah aku taro. Ini kita baca bareng-bareng aja ya. Jadi dia tuh adalah Salsa Lip Glow Serum will help your lips look healthy, moist, and give a pretty tone to your lips. Jadi dia tuh pokoknya ada yang original, yang gak ada warnanya kayak gitu, tapi nanti tint-nya tuh bakal kayak pinkish-pinkish gitu kayak gini. Dan ada yang tinted. Kalo yang tinted itu nanti bakal ngasih pretty tone to your lips. Atau ngasih warna yang bagus ke bibir kita. Yang aku bilang, pokoknya intinya tuh biar bibir kita keliatan sehat. Jadi kalo misalkan ke bibir kalian pecah-pecah, bisa banget pake si Salsa Lip Glow Serum ini. Kenapa? Karena ada Sunflower Oil atau ekstrak minyak bunga matahari. Dan emang kalo misalkan kalian liat nih di Lip Balm Lip Balm, Lip Oil Lip Oil, itu tuh pasti salah satu ingredients-nya adalah si Sunflower Oil ini. Dan gak cuman Sunflower Oil, tapi ada juga Rosemary Extract untuk nge-treat si dry lips-nya juga. Jadi pokoknya ini ingredients-nya itu semua yang ada di produk ini buat merawat bibir yang kering dan juga pecah-pecah. Kalo teksturnya gimana? Itu pokoknya sebenernya kayak lip oil gitu, tapi gak oily-oily banget ya. Menurutku tuh dia tuh diantara kayak lip gloss sama lip oil gitu. Tapi beneran sama sekali gak oil banget ya. Yang aku suka, dia tuh kayak stay in one place atau dia tuh kayak nempel gitu ke bibir kita. Dia tuh pokoknya gak bleber kemana-mana gitu, tapi dia kayak stay in one place. Terus ini finish-nya. Finish-nya tuh pokoknya agak sedikit glossy gitu. Tuh, karena kan biasanya kalo misalkan healthy lips itu hubungannya sama glossy-glossy lips gitu kan. Dia gloss-nya juga gak lebay, menurutku dia biasa aja gloss-nya. Sekarang kita masuk ke swatches-nya. Shea Original. Ini langsung kita pake aja ya. Wow. Kirain warnanya bakal lama gitu, keluar ternyata langsung keluar. Aku ambil cermin dulu gak ternyata. Jujur sayang banget bibir aku tuh ada pinggiran hitamnya gitu. Cuman menurutku ini warnanya bagus sih. Apalagi kalo misalkan bibir kalian tuh pink gitu aslinya. Misalkan bibir kalian tuh warnanya kayak pink terang gitu. Terus pecah-pecah nih. Terus kayaknya pake ini tuh langsung bagus. Terus dia gloss-nya juga bagus gitu loh tuh. Tuh. Gak yang lebay atau gimana. Jujur kayaknya kalo misalkan aku sehari-hari ini lagi males pake lipstick, aku bakal pake dia deh. Soalnya tuh warnanya bagus. Dan langsung keliatan. Pokoknya fix kayaknya kalo misalkan aku males nih pake bibir, apa lipstick atau lip cream atau apa. Kayaknya aku bakal pake dia deh. Cokep ya. Sekali lagi ya. Walaupun menurutku agak sangat disayangkan nih. Aku bibirnya pinggirannya ada hitam. Tapi menurutku kayak overall warnanya tuh bagus gitu loh. Sekali lagi. Ini dia. Sheet Original. Ya kan. Warnanya tuh bagus gitu loh. Aku juga suka gloss-nya. Kita mau pake shade berikutnya. Sheet Coral Nude. Jujur ini kalo misalkan dari packaging-nya bagus banget nih warnanya. Ini pasti favorit aku nih. Ntar kita rapin dulu. Aduh. Bagus banget. Ini warnanya bagus banget. Ini kayaknya. Aduh. Wow. Nah ini dia shade Coral Nude. Jujur menurutku ini warnanya cantik banget. Ini pas juga ya sama warna-warna bibir yang biasanya aku pake. Pokoknya buat kalian yang males pake lip cream atau lip tint atau lipstick. Kalian bisa banget cobain pake lip glow serum ini. Karena murku ini bagus banget nih warna si Coral Nude ini. Apalagi bagi kalian yang undertone-nya itu warm. By the way aku undertone-nya warm ya. Dan ini warnanya si Coral Nude. Ini bagus banget. Dan ini emang juara banget ya. Dia tuh fungsinya buat bikin bibir kita tuh keliatan sehat. Dan ini kalian lihat. Kalian lihat. Kalo misalnya kalian tanya favorit aku. Favorit aku tuh yang ini. Yang Coral Nude. Dia tuh warnanya orange. Peach. Orange. Gitu. Tapi pokoknya bikin bibir kita tuh shiny, healthy gitu. Tuh liat tuh. Ini cakep. Sekali lagi ini dia. She Coral Nude. Kita mau pake sheet berikutnya. She Twilight. Sekali lagi ini dia. She Twilight. Pokoknya dia warnanya umu gitu ya. Aku kasih liat kusapnya. Oke, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Kalo kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan bell notifikasi channel aku. Next show mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. I'll see you in the next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.